Intro Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu di kota Cilegon dengan perolehan 10 kursi akhirnya secara resmi mengambil formulir penjaringan yang telah disediakan oleh partai Nasdem kota Cilegon Minggu 6 Oktober 2019 Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan dipimpin oleh sekretaris DPD 2 Golkar Cilegon Suti Senabas datang sekitar pukul 14.00 dan diterima oleh Ketua Bapilu DPD Nasdem Cilegon Ahmad Defendi Terima kasih teman-teman bahwa hari ini Partai Golkar telah memutuskan untuk mengambil formulir penjaringan dan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Partai Nasdem ini sesuai dengan keputusan kemarin rapat internal yang dipimpin oleh Ketua BPD keturunan juga hadir perwakilan dari fraksi dan ketua-ketua BK wali putuskan hari ini kita sepakat untuk mengambil formulir ke Partai Nasdem terkait dengan penjaringan wali kota dan wakil wakili kota di 2020 nanti kita mengambil bukan untuk yang lain tetapi untuk Bu Hati karena kita percaya bahwa Kader Golkar yang hari ini sedang mengemban tugas partai untuk duduk di eksekutif yaitu wakil wali kota untuk Bu Hati maka tidak berlebihan ketika Partai Golkar hari ini mengambil formulir itu untuk menaikkan apa namanya ke depan mudah-mudahan di 2020 Bu Hati bukan menjadi pendamping lagi tetapi akan menjadi yang didampingi Pak partai lain Pak yang jadi target untuk pendampingan? sampai dengan komunikasi dengan Ketua kita belum melihat arahan apakah ke partai mana tetapi kita lihat saja ke depan mana lagi partai yang akan membuka pendaftaran penjaringan sehingga kita juga akan saya katakan bahwa kebiasaan Partai Golkar Jok, Kabar TV melaporkan selamat menikmati Terima kasih.